Selanjutnya kita akan hadirkan cerita wisata dari Wonosobo. Nah bagi Anda yang rindu dengan sejuknya udara dan juga indahnya kabut pagi serta momen matahari terbit alias sunrise, Dieng bisa menjadi pilihan destinasi wisata untuk Anda. Karena Dieng ini menawarkan keindahan alam dan juga panorama yang menakjubkan seperti negeri di atas awan. Pernahkah Anda membayangkan tinggal di suatu tempat dengan bukit menjulang, pepohonan rimbun di pelataran, dan selimut kabut yang seakan tak pernah pudar? Dieng, begitulah dataran tinggi ini disebut. Terletak di Jawa Tengah, Dieng mencakup dua wilayah, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Letaknya di sebelah barat kompleks pegunungan Sindoro dan Gunung Sumbing. Dieng berasal dari gabungan kata dalam bahasa kawi. Di berarti tempat atau gunung, dan yang yang bermakna dewa. Layaknya negeri kayangan, konon Dieng merupakan tempat para dewa dan dewi bersemayak. Dieng memiliki ketinggian rata-rata sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Banyak orang menyebut dataran tinggi ini sebagai negeri di atas awan. Banyak wisatawan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan matahari terbit dari puncak Sikunir. Karena kita bisa lihat kalau kita di sini spot-spot tertentu itu bahkan bisa dibilang terbaik di Jawa dalam melihat dari matahari terbit. Kita otomatis sudah kayak di atas awan gitu loh mas. Jadi setuju-setuju aja sih. Soalnya dari udaranya pun juga sudah sangat dingin, sudah kayak di atas langit gitu. Dan kita bisa langsung lihat awannya tuh beautiful lah. Jika berkunjung ke negeri di atas awan ini, jangan lupa untuk mengunjungi objek wisata telaga warna yang menyuguhkan hamparan keindahan perairan di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Nama telaga warna sendiri berasal dari keunikan warna air permukaan telaga yang dapat berubah. Selain wisata alam, Dien juga memiliki wisata edukasi sejarah yang terletak di kompleks percandian Arjuna. Candi Arjuna diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi. Selain Candi Arjuna, di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Sri Kandi, Candi Punta Dewa, dan Candi Sembadra. Candi yang dibangun sekitar abad ke-7 hingga 9 ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang dikunjungi wisatawan. Bagi Anda yang merindukan kesejukan udara dan keindahan matahari terbit, Dien bisa menjadi pilihan destinasi wisata Anda.